Intro Saya adalah Profesor E.Y.C. Maluk Angi Saya akan cumpahkan untuk membela kebanggaan wajah Indonesia Intro Taktik total futbol kubu oposisi Jokowi Dilansir dari pepnews.com Strategi pertahanan paling efektif di dunia sepak bola adalah menyerang Nah, taktik jitu di sepak bola ini rupanya juga diterapkan kubu oposisi Presiden Jokowi di dunia politik Lihat saja kelihatannya Sebagai petahana, Jokowi yang dalam 4 tahun ini secara ekstensif membangun infrastruktur di seantero Nusantara Dari bandar udara baru, pelabuhan, sampai ribuan kilometer jalan bebas hambatan tanpa korupsi Nyaris sulit dicari celahnya Sulit mencari ruang tembak guna membidik Jokowi soal korupsi Jangankan dirinya, anaknya pun tidak diajak nyeburu ciblon uang ikut di proyek-proyeknya Anak-anak Jokowi malah berjualan martabak Berbeda bumi langit dengan para pemimpin terdahulunya Maka, sekecil apapun ada celah kelemahan dalam segunung kebesaran Jokowi Langsung diberondong tembakan kritik oleh oposisi Baik dengan data yang benar maupun yang tak benar Serangan pun bak total futbol Masif dari berbagai lini menyerbu gawang Jokowi Terkadang secara simultan serbuannya Terakhir ya kasus tanmen Jokowi diantara segudang sukses Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games 2018 Sebagai negeri peringkat keempat Asia di bawah China, Jepang, dan Korea Dengan total perolehan medali 31 emas, 24 perak, 43 perunggu Terbanyak dalam sejarah Sebaliknya, kubu oposisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Yang sebenarnya belum cukup berprestasi bagi negeri ini Memiliki lebih banyak celah ruang tembak bagi kubu Jokowi Ma'ruf Amin Anehnya, kubu Prabowo justru sedikit diserang Kubu Jokowi kelewat bermain cantik, baik hati, manusiawi, kurang tajam menyerang Dan lebih banyak bertahan dengan setiap kali menyedorkan keberhasilan-keberhasilan yang sengaja dikecilkan oleh kubu oposisi Waktu terbanyak kubu Jokowi Ma'ruf Amin dihabiskan untuk meluruskan yang dipengkok-pengkokkan oposisi Ini cerita tentang Mahfud MD Pujaan publik pro Jokowi malah lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak oposisi Terutama pada momentum tak jadi terpilihnya pria kelahiran Sampang Madura ini sebagai cawa pres Jokowi Padahal semua media televisi sudah memberitakan dan bahkan yang bersangkutan pun sudah siap di restoran tak jauh dari tempat Jokowi mengumumkan Termasuk ukur baju dan urus surat-surat kelengkapan beberapa hari sebelumnya Oposisi malah seolah mendapat amunisi berlebih dari Mahfud Yang diwawancara tuntas dalam salah satu program Indonesia Lawyers Club atau ILC di sebuah acara televisi swasta Soal latar belakang serta omongan di balik layar tentang tidak jadinya Mahfud dipilih Hampir kedua kalinya dimanfaatkan Selah selalu ketika Mahfud juga sudah siap diwawancara jarak jauh dalam tema persekusi Kemungkinan menyangkut Neno Warisman dan Ustadz Abdul Somad atau UAS oleh wartawan senior Karni Ilyas pada program yang sama ILC Yang akhirnya dibatalkan Konon karena alasan keamanan Padahal ibarat di dunia sepak bola Figur Mahfud adalah sosok yang boleh dikatakan memiliki segalanya Populer dan di dunia politik reputasinya baik Vokalis tanpa teddy ngaling-ngaling Tiada takut-takutnya bahkan berhadapan dengan sesama Islam gadis keras sekalipun Juga integritas Mahfud diakui baik Terutama ketika menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Maupun ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan di masa Presiden Gus Dur NU pula dia Meski sempat dikuncing bukan NU oleh kubu koalisi Jokowi sendiri Kalau di dunia sepak bola Bolehlah Mahfud dibayangkan layaknya Lionel Messi Atau Ronaldo bagi Portugal Atau Kylian Mbappe Pogba Tapi anehnya Mahfud yang kini anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Atau BPIP untuk Presiden Jokowi ini Justru tidak dimanfaatkan maksimal oleh kubu Jokowi sendiri menghadapi serangan oposisi Lini penyerang kubu Prabowo Dalam dunia sepak bola Dikenal adanya pemain walker Yang tak pernah kenalalah menyerang dan membangun serangan Di parlemen ada Fadlizon Bahkan juga Fahri Hamzah Yang tak henti-hentinya mengkritik dan mengkritik pemerintahan Jokowi Juli setahun lalu Bahkan Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihse Mahindra Sempat menggelindingkan isu Masyarakat bisa melakukan penggulingan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi Dodo Menyangkut masalah utang negara Ujar Yusril Seperti dilansir jawapos.com 25 Juli 2017 Sebab menurut pakar hukum tata negara ini Jokowi dinilainya telah melanggar undang-undang keuangan Karena utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melebihi 30% APBN Isu ini bisa ditepis dan tak berlanjut Dan serangan terberat tentunya adalah tertekannya nilai rupiah Sampai mendekati ambang psikologis 15.000 rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Setelah selama setahun penuh Jokowi Gencar dibidik lewat celah ruang tembak utang pemerintah Yang per akhir Maret 2018 ini mencapai 4.136,39 triliun rupiah Meski isu nilai tukar rupiah ini sempat sedikit mengendur Setelah menguatnya rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Di perdagangan Kamis 6 September 2018 kemarin Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Pemerintah harus terus akan mewaspadai Namun diharapkan tahun depan Dengan langkah yang akan diambil Bank Indonesia Kata Sri Mulyani Rupiah akan membaik Mengutip data Bloomberg Rupiah hari Kamis dibuka di level 14.875 Menguat dibanding penutupan perdagangan Rabu sebelumnya Yang sempat menyentuh angka 14.938 per USD Usai pembukaan Rupiah sedikit tertekan ke level 14.890 per USD Sri Mulyani juga mengatakan Bahwa tertekannya rupiah terhadap Dolar pekan lalu itu Tak lepas dari badai ekonomi Yang melanda perekonomian global Di antaranya akibat perang dagang Yang dilakukan pemerintah Donald Trump Terhadap mitra dagangnya Terutama China Dengan menaikkan tarif PIA masuk ke Amerika Serikat Krisis yang terjadi di emerging market di Turki dan Argentina Misalnya sangat memukul kondisi nilai tukar rupiah Dan hal ini tidak hanya terjadi terhadap Indonesia Akan tetapi juga semua mata uang di Asia tertekan Ungkap Menteri Keuangan yang juga mantan Direktur Bank Dunia itu pula Sentimen demikian ini ditambah global environment Argentina masuk IMF dan juga Turki Menurut Sri Mulyani Maka kemudian terjadilah perfect storm Akibat salah satunya bagi Indonesia Hari Kamis itu nilai tukar rupiah sempat menyentuh level 14.900 Jauh dibawa asumsi pemerintah dalam APBN 2018 dan RAPBN 2019 Dalam APBN 2018 Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Di level 13.400 Sedangkan di RAPBN 2019 Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Diperhitungkan di level 13.700 sampai 14.000 Tentang melesetnya asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Penetapan asumsi itu dilakukan sebelum terjadi krisis ekonomi di beberapa negara Usai penetapan Baru terjadilah gejolak ekonomi global Seperti perang dagang Amerika dan China Dan juga krisis ekonomi Turki dan Argentina Masih banyak celah ruang tembak untuk membidik prestasi Jokowi Bahkan sukses penyelenggeraan Asian Games 2018 Yang tak hanya dipuji oleh Dewan Olimpiade Asia atau OCA Akan tetapi juga media internasional sebagai salah satu Asian Games terbaik yang pernah ada Pun masih dinyinyiri Apalagi melakukan kesalahan sekecil apapun Namun masih beruntung Pendukung Jokowi yang dulu lebih banyak diam Meski diperolok sebagai kecebong, cebonger atau cebi Belakangan terlihat galak menjawab setiap cercaan kubu kampret Culukan bagi pendukung Prabowo Sandi Atau bereaksi atas gerakan tagar 2019 ganti presiden Yang belum resmi mendukung Prabowo Meski sudah pasti anti Jokowi Karena memang strategi oposisi Jokowi adalah menyerang Menyerang dan menyerang sampai Jokowi jatuh Seperti sepak bola Pertahanan terbaik oposisi yang banyak celah adalah menyerang lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!